Halo Agan semua gimana skaps nih kali ini aneh Bang Mail dan juga pastinya Bang Umis hadir Yoi gan kita berdua bakalan ngebahas tentang serba-serbi kemampuan ninja yang sebenarnya Mungkin kalian berpikir-pikir nih sebenarnya ninja itu ada nggak sih jawabannya ada gan dan namanya bukan ninja melainkan Yamabushi atau prajurit gunung karena mereka ternyata adalah para pendeta yang tinggal di gunung dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang kuat banget serta menyembah alam nah seiring berkembangnya waktu muncullah para ninja yang ternyata murid dari Yamabushi dan berfungsi sebagai mata-mata penyebar informasi dan juga sebagai pembunuh mereka pun memiliki kemampuan bela diri campuran serta kelincahan yang luar biasa banget karena sebenarnya fungsi utama mereka adalah sebagai mata-mata beberapa senjata mereka juga terbilang gokil serta keren banget nah kira-kira kayak apa aja ya gan yuk langsung aja kita simak senjata ninja gan ninja memiliki beragam senjata ciptaan mereka sendiri dan setiap senjata memiliki kegunaan yang berbeda-beda salah satunya adalah Torinoko bom atau bom asap senjata ini biasanya digunakan untuk kabur atau menghindar dari musuh nah gini diganjuplikan dari Torinoko bom walaupun asapnya enggak banyak-banyak banget namun tetap berguna banget jika digunakan di malam hari gan ada pula senjata legendaris yaitu kunai senjata ini terbilang serba guna banget bisa dilempar bisa juga digunakan layaknya pisau dan bisa juga diikatkan dengan tali gan seperti pada pria ini yang melemparkan kunai dengan jarak 100 meter dan tepat sasaran gini gan cuplikannya perlu diinget ya agak gampang melemparkan kunai dengan jarak segitu dan tepat sasaran ada pula ninja to atau pedang ninja nah gan karena masa ninja bebarengan dengan masa samurai sehingga teknik pedang ninja dan samurai hampir mirip mereka saling beradu kesempatan bermain pedang seperti pada pria satu ini yang memiliki kesempatan memainkan pedang yang hampir tidak terlihat gini gan cuplikannya gimana tuh gan bisa ngeliat gak kalian harus di slow mode dulu baru bisa kelihatan yang terakhir ada sejata yang paling ditakuti oleh samurai apa itu bang yaitu chigri gigan sejata ini seperti tongkat yang memiliki tali di ujungnya untuk mengikat leher lawan dan ampuh banget untuk mengalahkan samurai gan nah gini nih cuplikannya gimana menurut kalian pastinya keren serta hebat banget ya gan seorang ninja zaman dulu bisa nemuin beragam senjata perang yang sangat mematikan melatih pergerakan seorang ninja wajib banget bisa membaca pergerakan musuh walaupun dengan mata tertutup kan gimana caranya tuh bang lo bisa bang kumis tapi nggak mudah ya yaitu dengan mengandalkan indera pendengaran mereka untuk menghindar dari musuh atau disebut kemampuan bodan seperti waduh latihan berikut ini nih gan dimana sang pelati memukul kepala muridnya dari belakang dan sang murid harus bisa menghindari pukulan tersebut tanpa melihat gini nih gan cuplikannya berikutnya ya Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Bisa melakukan hal ini Karena dibutuhkan beragam meditasi Serta melatih indera pendengaran kita Agar lebih tajam Seni bela diri Mungkin kalian penasaran ya Sebenarnya apa sih seni bela diri khusus dari seorang ninja Jawabannya gak ada kan Seorang ninja memiliki seni bela diri campuran yang banyak banget Bahkan mereka lebih sering melatih kelenturan tubuh Serta memanjat binding agar lebih cepat Ketika beraksi memata-matai musuh ataupun kabur Seperti pada video latihan grup ninja ini Mereka berlatih memanjat binding Serta berlatih di medan yang sulit Gini kan cuplikannya Gini kan cuplikannya Ternyata ada juga loh seorang petarung yang menggunakan gaya ninja yang dipadukan dengan Capwira dalam pertandingan UFC Dia bernama Marcus Aurelio Dengan kecepatan serta kelincahan kakinya langsung aja membuat lawannya KO kan Gini nih cuplikannya Wih gokil banget kan kan kelincahan kakinya Pantes aja sang lawan gak bisa berkutik Ada pula pertarungan yang menghebohkan di UFC kan Karena skill ninja nya yang gak bisa ketebak yaitu pertarungan antara Hoa Queen melawan Impa Dimana ketika kaki dari Hoa Queen dipegang oleh Impa dia pun menendangkan salah satu kakinya Gini nih kan cuplikannya Gimana tuh kan menurut kalian? Gokil-gokil banget kan? Nah terbukti jika seni bela diri dari ninja bisa terpakai di segala jenis pertarungan Teknik Taijutsu Gantaijutsu merupakan teknik ninja yang benar-benar ada di dunia nyata Karena mengendalkan kekuatan fisik serta teknik yang benar Beberapa seni bela diri juga menggunakan taijutsu untuk bertarung Seorang pria Korea bernama Dokyu menguasai banget teknik taijutsu ini kan Salah satu atraksinya adalah pukulan 0 inci yang bisa membuat orang langsung terpental gitu aja Gini nih kan cuplikannya Bayangin aja pria yang barengnya lebih berat aja bisa terpental gitu kan? Ada pula atraksi pukulannya yang terbilang cepet banget Serta bisa membuat orang terpental jika mengenai pukulan tersebut Nah gini nih cuplikannya Gimana nih kan? Keren-keren banget kan? Taijutsu sendiri juga menggunakan dorongan badan ketika memukul Sehingga membuat pukulan jauh lebih keras ketimbang pukulan biasa kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!